Baru saja saya juga memikirkan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 sewilayah Sumatera. Yang pada intinya adalah kita bisa menyamakan persepsi dan kita berikrar bahwa sinergi antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat bisa memiliki satu persepsi sehingga penyelenggaraan pemilu Pilkada Serentak nantinya bisa berjalan dengan aman lancar, tergendali, jujur, dan adil. Di depan para pimpinan yang sangat luar biasa, yaitu di depan bawaslu, di depan para jaksa, dan di depan para anggota kepolisian. Jika dari tiga unsur ini sudah memiliki persepsi yang sama, dari bawaslu, dari kejaksan, dari kepolisian, 2024 sewilayah Sumatera berjalan dengan jujur dan adil. Menyamakan persepsi tidak mudah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi titik berat dari Kak Kumdu tadi disampaikan oleh Bapak Deputi adalah menitik beratkan kepada pencegahan. Kalau sudah kita memiliki tujuan adalah pencegahan, maka permasalahan-permasalahan yang akan terjadi itu bisa diantisipasi dan dimitigasi. Karena forum seperti ini langkah, oleh sebab itu ini penting sekali kita laksanakan untuk berkumpul bersama dalam rangka memitigasi. Titik berat Kak Kumdu adalah pencegahan. Menyamakan tiga persepsi ini adalah hal yang harus kita laksanakan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting, karena penyelenggaran setiap tahapan pada Pilkada 2024 telah ditentukan jangka waktunya. Nah, jangka waktunya sudah ditentukan tidak terlalu lama, sehingga Kak Kumdu ini adalah forum yang tepat untuk menyamakan persepsi. Dan diharapkan para anggota sentra Kak Kumdu dapat bekerja optimal pada waktu yang semakin dekat. Terlebih, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dalam penindakan tindak pidana Pilkada berlaku hukum secara khusus yang mengharuskan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan untuk memproses tindak pidana dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, butuh pemahaman yang sama, serta kolaborasi yang kuat antara anggota sentra Kak Kumdu. Terima kasih telah menonton!